Selamat malam dengan informasi pertama, pemirsa kericuhan mewarnai penertiban pedagang KK5 di pasar Sandang Sumedang selasa siang. Kericuhan melibatkan puluhan pedagang KK5 dengan anggota Satpol PP Sumedang. Penertiban pedagang KK5 di jalan Tampoma Sumedang terus berlanjut. Selasa siang, saat petugas Satpol PP merazia, seorang wanita pedagang berteriak histeris mencoba mempertahankan barang dagangannya. Akhirnya, kericuhan antara pedagang KK5 dengan Satpol PP tak terhindarkan. Kericuhan melibatkan puluhan pedagang KK5 dengan anggota Satpol PP Sumedang. Akibat kericuhan tersebut, seorang pedagang wanita dikabarkan terluka. Pedagang KK5 memilih bertahan berjualan di jalan Tampomas dan tetap menolak relokasi. Lantaran masih banyak PKL lain yang dibiarkan berjualan. Meski pembeda Sumedang telah memberikan solusi dengan relokasi, pedagang menganggap lokasinya tidak layak karena berada di samping pembuangan sampah. Di sini supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Tapi ternyata pas datang kesatuan dari Pol PP langsung merangsak ke sini, berobak-berobak pihak di sini, semuanya diambil ke sana, diambil paksa. Istrinya bapak ini mempertahankan, malah di aneaya, sempat ke pukul, sempat jatuh di injek-injek juga. Bentrokan antara pedagang dengan Satpol PP mengakibatkan kemacetan panjang. Pasca kericuhan, sejumlah anggota Polres Sumedang ikut diturunkan, mengantisipasi dan menjaga keamanan di lokasi kejadian. Diki Guntara, Bandung TV.